Intro Halo, saya Audrey dari Alaya Pilates. Kita masih melanjutkan seri Stretch and Strengthening. Sekarang kita masuk ke pelvic floor. Kalau kamu lagi duduk, pelvic floor adalah salah satu otot yang menopang posisi kamu. Kalau pelvic floor nggak stabil, duduk kamu bisa miring. Miring kanan. Atau miring kiri. Yang nantinya bisa bikin pinggang kamu sakit. Kita akan melatih pelvic floor. 20 menit. Fokus ke koneksi antara bokong, pelvic floor, dengan kaki sampai ke telapang. Kita akan mulai dengan posisi berdiri. Dilanjutkan dengan all four position. Yuk kita mulai. Kita mulai dari berdiri. Kita akan mulai dengan roll down. Buka kedua kaki kamu, kira-kira selebar hip bone kamu. Lalu pastikan kedua telapak kakimu menapak di lantai. Rasakan waktu kamu menapak itu di bagian depan, belakang, atau tumit, sampai bagian dalam dan bagian luar. Semua bagian, all around, telapak kaki kamu, semuanya menapak di lantai. Tidak ada yang terangkat, tidak ada yang miring sebelah, atau lebih berat ke satu sisi. Kanan dan kiri. Oke? Setelah kamu rasakan itu. Berdiri tinggi. Hold abdominals kamu. Aktifkan abdominals. Lalu rasakan seperti spine kamu makin lama makin tinggi ke arah langit-langit. Tegak. Kepalanya jangan menunduk dulu, masih melihat ke depan. Kita roll down. Inhale. Exhale. Mulai dari kepala. Shoulders. Dadah. Abdominalsnya tetap aktif. Di posisi roll down seperti ini, rasakan heels kamu. Heels kamu tetap menapak, jejak di atas lantai. Inhale. And exhale. Bawa dari abdominals kamu. Dan kecap abdominalsnya terus. Lalu seperti kamu, stack up the spine satu persatu ke arah langit-langit lagi. And inhale. Exhale. Heelsnya tidak seperti terangkat. Kamu tidak seperti mau jatuh ke depan. Kamu boleh slide bend kneesnya. Sedikit saja. Inhale. And exhale. Angkat dari perut. Rasakan dari perut bawah kamu yang pertama kali mengangkat. Dilanjutkan dengan middle abdominals, upper abdominals. Berdiri tegak lagi. Dua kali lagi. Inhale. And exhale. Exhale. Kamu boleh slide bend the knees. Tarik nafas. Inhale. Exhale. Rasakan seperti yang pertama kali mengangkat dan mendorong badanmu ke atas adalah lower abdominals. Berdiri tegak lagi. Satu kali terakhir. Inhale. Exhale. kepala, pundang, dadah, tanganmu bisa sampai menyentuh lantai, bisa juga tidak, inhale, and exhale, heelsnya tetap menapak di atas lantai, tidak keangkat-angkat, tidak seperti mau jatuh ke depan, and then come up, oke, sekarang kita akan lanjutkan dengan parallel toes, buka kakinya, masih kira-kira selebar hip bone kamu, tangan di samping, lurus ke bawah, rasakan seperti tangan kamu diberatin ke arah bawah, jadi shouldersnya turun menjauhi telinga, tangannya seperti memanjang, berat ke arah bawah, kamu spinenya tinggi, makin lama makin tinggi ke langit-langit, oke, sekarang kita mau jinjit, toes kamu, dan balls of the feet, kayak seperti bump di bawah toes kamu, itu kamu tekan ke arah lantai, oke, lalu bawah heelsnya naik, rasakan kamu mengangkat telapak kaki kamu dari bagian tengah telapak kaki, ya, heelsnya naik, tangannya seperti berat ke arah bawah, kamu tetap tinggi, malah semakin tinggi ke atas, and then down, tarik nafas, inhale, rasakan lagi heels kamu menapak lagi di lantai, and exhale, sekarang kita angkat lagi heelsnya, dari bagian tengah telapak kaki, jari kaki kamu, dari toes sampai ke lingking, semuanya press ke atas lantai, and then down, and again, seperti yang saya bilang tadi, ini slow flow, ya, jadi flow-nya agak pelan, kita akan belajar merasakan pelvic floor, koneksi ke kaki kita, sampai ke telapak, inhale, and exhale, jinjit, and down, oke, inhale, and exhale, kita jinjit lagi bawah heelsnya naik, ya, bayangkan seperti heels kamu, itu kamu tarik ke arah bokong, knees kamu tarik ke arah bokong, seperti heels kamu mendorong bokong kamu ke atas, semakin tinggi ke arah langit-langit, and down, tiga kali lagi, inhale, and exhale, heels tarik ke arah bokong, knees tarik ke arah bokong, rasakan semua energinya kamu pakai untuk mendorong bokong kamu, tinggi, naik ke arah langit-langit, ke arah kepala kamu, and then down, dua kali lagi, inhale, and exhale, rasakan ada energi di betis, ke bokong kamu, and then down, last one, and exhale, dari telapak kaki, heels, ditarik masuk ke atas, ke bokong, dan seperti mendorong bokong tinggi ke atas langit-langit, and inhale, oke, sekarang kita stretch, saya silangkan kaki kanan, di kaki kiri, tangan kanan saya bawa ke atas, di samping telinga, lalu side bend ke sisi kiri, inhale, and exhale, kembali ke tengah, saya ganti kaki, inhale, silang, and exhale, saya akan side bend ke sisi kiri lagi, inhale, saya rasakan seperti sisi kanan saya memanjang, dari pinggul pinggang, sampai ke dada sebelah samping, and then exhale, and inhale, kita akan lakukan hanya dua kali setiap sisi, kalau kamu merasa nyaman di stretch ini, kamu boleh lakukan lebih, and exhale, oke, sekarang, masih telapak kakinya dibuka sebesar hip bone kamu, rasakan telapak kaki kamu, semua bagiannya menapak di lantai, taruh kedua tanganmu di depan paha, kita akan melakukan seperti posisi deadlift, hip hinge ke belakang, slide bend, kneesnya hanya sedikit, tidak sampai ketekuk terlalu jauh, kayak orang mau jongkok, hanya slide bend, soften saja, engage abdominalsnya, lalu, bawa dadanya ke depan, hipnya ke belakang, spine kamu memanjang, dari ujung tailbone, sampai ke ujung kepala, sampai ke leher, and berdiri tegak lagi, down, kedua telapak kaki kamu kanan dan kiri, menapak di atas lantai, and up, and push, dua kali lagi, hipnya seperti panjang ke belakang, spine-nya seperti memanjang ke arah kepala, and then up, last one, abdominals in, ribcage-nya masukin sedikit, oke, dari sini kita akan squat, rasakan seperti kamu mau duduk di atas bokong kamu, mendahkan bokong kamu, heelsnya tetap jejak di atas lantai, tidak seperti mau jatuh ke depan, berat badanmu tetap terdistribusi secara equal, di antara kedua telapak kaki, di semua bagian, oke, tangannya di atas lutut, inhale, exhale, round back, ini standing cat stretch, inhale, flat back, panjangkan lagi spine-nya, exhale, tarik masuk, dari perut bawah, tengah, atas, upper back, dan leher, hanya merespon, inhale, flat back lagi, and exhale, inhale, flat back lagi, panjang lagi spine-nya, dari ujung tailbone, sampai ke ujung kepala, and exhale, dimulai dari curling the tailbone in, and inhale, jangan lupa, kedua tangan kamu, seperti memberikan tekanan sedikit, ke arah paha kamu, and then exhale, round, and inhale, flat back, satu kali terakhir, exhale, round back, kedua lutut kamu tetap paralel, tidak jatuh ke tengah, tidak terbuka lebar ke samping, and, kembali ke flat back, oke, kita stay di flat back, sekarang, saya akan memindahkan berat badan saya, ke kaki kiri saya, seluruh berat badan saya, pindah ke kaki kiri, sehingga kaki kanan saya rasanya light, tangan pindah ke atas lutut kiri, angkat heels kanan, taruh lagi, rasakan koneksi dari heels, ke pantat, ke bokong, waktu kamu mengangkat, and then down, jangan lipat tailbone-nya, tailbone-nya tetap panjang ke belakang, and then up, abdominalisnya engage, and then down, tiga kali lagi, up, dari telapak kaki bagian tengah, and then down, rasakan tetap seperti kamu menarik heels kamu, ke bokong, and down, satu kali terakhir, up, and down, oke, sekarang kita pindah lagi ke tengah, lalu saya akan memindahkan berat badan saya, ke sebelah kanan, sehingga kaki kiri saya light, and then up, rasakan koneksi antara heels dan bokong kamu, and down, and then up, and down, and up, and down, jangan lupa, engage abdominals, dan rasakan seperti kamu, semakin lama semakin tinggi, seperti ditarik memanjang dari ujung kepala, and then up, and down, dua kali lagi, jinjit, and down, satu kali terakhir, jinjit, and heels down, oke, saya pindah lagi ke tengah, sekarang saya merasakan kedua telapak kaki saya, beratnya sama di kedua telapak kaki, angkat, berdiri, berdiri tegak, oke, oke, masih dibuka selebar kira-kira hip bone, kita akan melakukan single leg lift, saya akan mulai dengan kaki kanan saya, saya akan memindahkan berat badan, ke sisi kiri, ke kaki kiri saya, seluruhnya pindah, dari atas, dari badan bagian bawah, sampai ke atas, tidak pinggulnya saja, tidak pundaknya saja, tapi seluruhnya berpindah, dan, tidak ada yang seperti turun ke arah lantai, rasakan seperti kamu, seakan-akan kamu mau ambil ancang-ancang untuk lompat, jadi, telapak kakimu menapak, press di atas lantai, lalu, kamu rasakan seperti kamu menarik telapak kaki ke dalam bokong, dan kamu seperti semakin tinggi berdirinya, kayak ambil ancang-ancang mau lompat, ya, lalu, kaki kananmu light, bawa ke depan sedikit, saya taruh tangan kanan saya di atas paha kanan, tetap tinggi ke atas, and then up, and down, and lift, dari hip bagian depan, down, and up, and down, rasakan koneksi antara kaki kiri, sama bokong sebelah kiri, up, and down, abdominusnya engage, and up, and down, and up, and down, tiga kali lagi, up, and down, and two, and down, semakin tinggi, last one, and down, oke, kita tarik kaki kanan, kita pindah ke tengah lagi, sekarang, kita akan pindah ke sisi kanan, ingat, semakin lama, semakin tinggi, seperti kamu ambil ancang-ancang untuk lompat, lalu, kaki kirimu, light, ke depan, tekuk, and up, and down, jangan jatuh keluar, pastikan, kamu rasakan telapak kaki kananmu, menapak semuanya, termasuk bagian dalam, and up, and down, up, and down, waktu kamu angkat kaki, kamu terasa naik semakin tinggi, down, and up, and down, up, and down, and up, tiga kali lagi, down, and up, and down, satu kali terakhir, up, and down, down, oke, tarik, kaki kiri kamu, kita kembali ke tengah, sekarang, buka kakinya, lebih lebar dari bahu, lebar, external rotation dari hips, telapak kakinya mengarah keluar, oke, now, pastikan, kamu masih berdiri tegak, ya, rasakan seperti kamu tidak mau jatuh ke depan, tapi, kaki bagian depan, dan kaki bagian belakang, menopang berat yang sama, jadi kamu seperti agak sedikit linding ke belakang, ya, tinggi ke atas, sekarang kita bend the knees, masih ke arah luar, pelvisnya turun, sekarang kamu boleh, bawa dadamu sedikit ke depan, dan turun lebih rendah sedikit, buka hipnya, kaki seperti didorong ke belakang, dada ke arah depan, inhale, dan exhale, kalau kamu bisa lebih rendah, turun lebih rendah, inhale, dan exhale, satu lagi inhale, exhale, berdiri lagi, oke, kita reset lagi, ingat, dadanya tidak condong ke depan, tapi seperti agak diberatin ke belakang, supaya kamu juga bertumpu sama kaki yang sebelah belakang, ya, oke, kita mulai dari berdiri tinggi, lalu, jongkok, kneesnya tetap mengarah keluar, masih external rotation, stay di sini, kita bawa dadanya ke depan sedikit, jongkok sedikit lagi lebih rendah, buka hipsnya, lebih lebar seperti kakimu didorong ke belakang, stay inhale, and exhale, dua napas lagi inhale, and exhale, inhale, exhale, berdiri, kembali ke posisi semula, tegak, dan seperti agak menyender ke belakang, oke, sekarang kita akan all four position di atas mat, sekarang kita ke all four position, salah satu cara untuk melatih pelvic floor adalah di all four position, oke, pelvisnya neutral, spine-nya netral, ya, sitting bone kamu tidak dilipat, dada kamu, spine kamu seperti panjang, dari ujung kepala sampai ke tailbone, rasakan berat badan kamu itu didistribusi, dibagi secara equal di antara kedua lutut, dan kedua tulang kering kamu, ya, dan kedua tangan juga, jadi tidak miring ke satu sisi, oke, sekarang kita akan mulai dengan cat stretch, inhale, exhale, sekali lagi dari abdominals, lower abdominals, middle abdominals, upper abdominals, upper back-nya hanya merespon, inhale, flat back, seperti kamu mendorong sitting bone kamu panjang ke belakang, chest-nya kamu dorong panjang ke depan, and exhale, lower, middle, upper, ikuti round back-nya dengan upper back dan neck kamu, kamu akan sedikit menunduk ke bawah, inhale, panjangkan sitting bone didorong ke belakang, chest-nya seperti didorong ke depan, dua kali lagi, exhale, pakai hamstring kamu untuk menekan kedua ankle kamu, dan tulang kering di atas matras, and inhale, sitting bone dipanjangkan ke belakang, chest dipanjangkan ke depan, and exhale, satu kali terakhir, round back, seperti kamu mendorong abdominals, kamu masuk ke dalam spine, inhale, sitting bone panjang ke belakang, chest panjang ke depan, dan kita kembali ke posisi netral, spine netral, pelvis netral, oke, sekarang, kamu akan dorong, seperti mau child pose, tapi, bokong kamu tidak duduk di atas heels, lepas tangan kamu perlahan-lahan dari matras, bawa tangan kamu ke belakang, tangannya seperti memanjang ke belakang, sitting bone kamu seperti memanjang ke belakang, rasakan seperti pelvic floor kamu, bokong kamu, mendorong kepalamu panjang ke arah depan, seperti cat stretch tadi, lalu, kembalikan tangan ke atas matras, kita kembali ke all four, dorong lagi bokongmu ke belakang, tahan di sini, seperti setengah duduk, kamu akan rasakan bokong bagian bawah kamu menahan, tangan ke belakang, panjang, kembali ke depan, ke atas matras, kembali ke all four position, dan lagi, ke belakang, kunci di bokong bagian bawah kamu, rasakan kanan dan kiri bokong kamu, dua-duanya sama-sama bekerja, jadi kamu gak miring kanan, gak miring kiri, tangan ke belakang, bawa ke depan, kembali ke all four position, dua kali lagi, dorong ke belakang, setengah, tidak sampai duduk, bawa tanganmu ke belakang, buka dadanya, taruh lagi ke depan, kembali ke all four position, satu kali terakhir, ke belakang, extend the arms, kita stay di sini, oke, sekarang, duduk, taruh bokongnya di atas heel, tangannya tetap ke belakang, lalu angkat lagi, rasakan seperti kamu mendorong dari bokong bagian bawah, didorong ke atas, seperti kamu menarik bokong bagian bawah, kamu masuk ke dalam hips, hips ke dadah, dadah ke kepala, and then down, dorong lagi, and down, rasakan seperti kamu squeeze bokong kamu sedikit yang bagian bawah, and up, abdominalsnya harus engage, down, and up, and down, jangan di curl, up, jangan tarik masuk sitting bone-nya seperti ini, tetap panjang ke belakang, and down, and up, and down, dua kali terakhir, up, and down, last one, up, stay, tangan kembali ke atas matras, kita kembali ke all four position, sekarang double knees off, tuck the toes, pelvisnya neutral, spine-nya neutral, engage abdominals, exhale, angkat knees kamu, off dari matras, tahan, satu, dua, tiga, empat, lima, lalu taruh lagi knees-nya, rasakan bokong kamu tidak melengkung, sitting bone-nya tetap panjang, pelvisnya tetap neutral, and exhale, up, seperti lutut kamu dibawa masuk ke dalam hips, tahan, satu, dua, tiga, empat, lima, taruh lagi, dua kali lagi, inhale, and exhale, up, satu, dua, tiga, empat, lima, satu kali terakhir, tarik nafas, inhale, pertahankan abdominals, and exhale, up, satu, dua, tiga, empat, lima, and, down, oke, kita sudah selesai, terima kasih sudah bergabung dengan saya, tungguin seri berikutnya dari Stretch and Strengthening, hai, saya Audrey dari Alaya Pilates, senang kamu sudah bergabung dengan saya di latihan kali ini, kalau kamu enjoy latihan dengan video saya, dan menyukai Pilates, pernah terpikir untuk jadi guru Pilates? mengajar Pilates adalah karir yang dibangun di atas passion, dan banyak dari kami yang beranggapan ini lebih dari sekedar pekerjaan dan mencari penghasilan, tapi sesuatu yang rewarding dan membuat mind, body, and soul jadi sehat dan happy. Ambil langkah pertama dan mulai perjalananmu menjadi guru Pilates. Klik link dalam komen, sampai ketemu di Basi Pilates Training di Alaya Pilates.